KABIT HUMAS POLDAMETROJAYA KOMBESPOL ADE ARISHAM INDRADI KABIT HUMAS POLDAMETROJAYA KOMBESPOL ADE ARISHAM INDRADI mengatakan penyidik mempertimbangkan untuk memeriksa sejumlah tokoh dalam acara diskusi di Aspora yang digelar Forum Tanah Air, FT. Menurutnya, tim penyidik nanti yang akan mempertimbangkan siapa saja yang akan dilakukan pemanggilan. Nanti kami pastikan ke tim penyidik. Jadi, saksi dalam sebuah peristiwa pidana adalah orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang mendengar, atau orang yang mengalami langsung adanya sebuah peristiwa pidana, itu nanti akan dilakukan pendalaman, akan dimintai keterangan, di ucap adek Ari di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Tokoh-tokoh terkait diskusi tersebut diantaranya Dinsyamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara, Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Rizal Fadhilah, Pemerhati Politik Kebangsaan, dan Sunarko, Ex dan Jenko Pasus. Adek Ari menuturkan penyidik masih akan mendalami dan mengungkap peristiwa tersebut. Mulai dari rangkaian peristiwa pengerusakan terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap barang, penganiayaan terhadap orang, kemudian pengerusakan terhadap barang. Berdasarkan insiden yang terjadi, ada kegiatan diskusi. Kemudian dibubarkan dan kemudian ada beberapa properti yang dirusak inilah yang didalami, itu Tur Ade Ari. Kabit Humas kembali menegaskan pemanggilan tokoh-tokoh tersebut menjadi pertimbangan dari tim penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan tim penyidik masih bekerja mendalami kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2024. Dikutip dari tribunews.com, dalam penyidikan kasus, penyidik telah menyita tiga barang bukti berupa digital video recorder, DVR, dari CCTV yang berada di TKP. Kemudian setelah dilakukan pengecekan awal oleh tim penyidik, maka tergambar di situ peristiwanya, Jakarta Ade Ari di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Hasil analisis dari DVR, lanjut Kabit Humas, tergambar tersangka FAK mengambil banner dan spanduk acara diskusi tersebut. Banner dan spanduk selanjutnya dibawa ke rumah tersangka FAK di daerah Tanah Abang, hingga akhirnya berhasil disita oleh tim penyidik. Tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, penyidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan akuntabel profesional dan secara proporsional, diungkap Ade Ari. Menurutnya, Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk tindakan kekerasan premanisme, persekusi dan berbagai bentuk gangguan kamtipmas serta tindak pidana lainnya. Apabila ada peristiwa tersebut pasti akan diungkap, didalami ditangkap pelakunya untuk dilakukan penyidikan. Itu turnya. Polda Metro Jaya telah mengamankan 5 orang pelaku di mana 2 inisial FAK dan GW di antaranya terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan atau penganiayaan terhadap salah satu security di hotel daerah Kemang. FAK dan GW kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembubaran diskusi diaspora tersebut. Diskusi bertemakan, Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional, sedianya digelar oleh Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Kemang Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Beberapa tokoh diundang sebagai narasumber di antaranya pakar hukum Tata Negara Refliharun, Said Didu, Din Syamsudin, Rizal Fadhilah, dan Sunarko. Acara diskusi yang berlangsung Sabtu pagi, berujung ricu setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop dan mengancam para peserta yang hadir. Pengurusakan terhadap orang, kekerasan terhadap secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, penganiayaan terhadap orang, penyulian pengurusakan terhadap barang. Ya, berdasarkan insiden yang terjadi, ada kegiatan diskusi, kemudian dibubarkan, kemudian ada beberapa properti yang dirusakilah yang akan didalaminya, dan jadi mohon waktu terhadap. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia